Keputusan yang bijaksana Anak selalu akan menjadi korban dari perceraian orang tuanya. Dalam beberapa kasus, anak akan diasuh oleh salah satu orang tuanya, ayah atau ibunya. Sayangnya, dalam kasus perceraian di China ini, kedua orang tua dari seorang anak laki-laki malang ini menolak untuk mengasuhnya setelah mereka berpisah. Menurut China Press, pasangan ini berasal dari Jiangsu, China. Mereka menikah di bulan Mei 2015 lalu dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang sehat. Namun, dalam perjalanan pernikahan, pasangan ini tidak berjalan mulus. Mereka mulai bertengkar karena masalah sepele yang sebenarnya dapat dicarikan solusinya. Akibat frekuensi pertengkaran terus-menerus, pasangan ini akhirnya tidak lagi mencintai satu sama lain. Beberapa tahun setelahnya, sang istri memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dan mendaftarkan perceraiannya di pengadilan. Sang istri ingin mengakhiri pernikahannya dan ingin puterannya diasuh oleh ayahnya. Suaminya pun setuju untuk bercerai, tetapi menolak untuk mengasuh puterannya juga. Melihat permasalahan tersebut, hakim menolak permintaan pasangan tersebut untuk bercerai. Dengan alasan agar sang putra dapat tumbuh di lingkungan yang sehat. Mengutip dari China Press, orang tua yang menolak untuk mengurus anak mereka setelah bercerai sangat tidak bertanggung jawab. Kami akan terus berhubungan dengan orang tua dari waktu ke waktu untuk mengecek kondisi sang anak. Karena jika orang tuanya tidak bisa rujuk, ada kemungkinan mereka akan mendaftarkan perceraian mereka lagi. Kasus ini mendapatkan perhatian dari netizen yang menyalahkan pasangan tersebut karena egois sebagai orang tua. Beberapa juga memuji keputusan sang hakim karena telah membuat keputusan yang bijaksana dan menyelamatkan sang anak. Kita berharap saja semoga pasangan tersebut bisa menyelesaikan masalahnya segera. Terima kasih telah menonton!